Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari GP1, mantan pembalap MotoGP George DeLorenzo terkesan dengan tekad Mark Marquez yang masih ingin merebut kelar juara dunia. Ia pun meyakini Mark Marquez masih mampu balapan hingga lima tahun mendatang. Semua mengenal Mark. Ia memiliki mental yang mengesankan. Walau sudah terjatuh ribuan kali, ia tetap mengambil resiko dan mencari batas. Ia adalah pembalap yang istimewa dan unik dalam hal tersebut. Melukai diri sendiri tidak bagus untuk tubuh dan pikiran. Hal itu akan mulai mempengaruhi kepala dan umur tak lagi berpengaruh. MotoGP yang akan terlangsung di sirkuit Portima, Portugal pada akhir pekan ini, membuat Mark Marquez tak sabar untuk beraksi lagi. Ia berharap bisa segera bakit dan kembali berkarung untuk barisan depan. Saya tidak sabar untuk membalap di Portugal. Ini adalah sirkuit yang menuntut fisik tapi sangat menyenangkan untuk mencobanya. Di Amerika, kami menunjukkan kecepatan dan kemampuan kami. Bahkan jika semuanya tidak berjalan dengan sempurna. Saya ingin kembali bertarung di depan dan mendapatkan poin bagus setelah awal tahun yang tidak bagus. Kami harus terus bekerja pada diri sendiri dan motor untuk dapat mencapai hasil maksimal. Tapi saya tahu diri saya dan Honda bekerja keras. Portima adalah sirkuit yang selalu saya nikmati. Jadi dengan Honda, baru saya punya harapan bagus untuk akhir pekan ini. Ciodorna Sport Carmelo Espeleta berharap untuk bisa menyelesaikan 21 seri yang direncanakan untuk musim ini. Di mana merupakan yang terpanjang dalam sejarah. Hanya Cipi Jepang yang masih diragukan sehingga masih menyisakan tanda tanya. Karena situasi krisis kesehatan, MotoCipi Jepang di Twin Ring Motegi masih akan menunggu dan melihat. Sampai saat ini ada kewajiban isolasi saat masuk. Namun anggota tim MotoCipi tidak punya waktu untuk melakukan hal itu. Karena Oktober, jadwal balapan sangatlah padat. Dikutip dari Speed Week, Espeleta pun menyatakan keberatan dengan peraturan isolasi di Jepang. Kami berasumsi bahwa peraturan isolasi untuk Cipi Jepang akan dicabut pada waktunya. Kalau dipaksakan, tentu kami tidak ke sana. Dikutip dari Speed Week, Boss with Yuya Maharan, Efrazan, Rasali. Punya target khusus untuk pembalapnya Andrea Dovizioso jelang MotoCipi Portugal. Yang menargetkan Dovi bisa finish minimal di urutan 10 besar. Sangat penting bahwa keduanya mendapatkan poin sebanyak mungkin. Andrea sebagai yang berpengalaman di tim dan di grid MotoCipi, harus tampil habis-habisan dan mulai bersaing dengan para pembalap papan atas. Dan menjadi penantang 10 besar. Frank Comorbideli mengatakan ada peningkatan pada set-up Yamaha M1-nya di balapan terakhir. Dia percaya bahwa kemajuan yang jelas telah terlihat di Austin. Ia menemukan settingan baru yang lebih banyak memberikan grip yang selama ini dikeluhkan para pembalap Yamaha. Diketahui pengujian settingan baru pada pengujian lalu tidak bisa dikerjakan hingga selesai. Karena mesin pertama terjadi masalah elektronik. Sehingga terburu-buru langsung dipakai untuk balapan. Di seri selanjutnya akan diuji kembali untuk mencari pengaturan dengan menggabungnya poin-poin positif dari M1 versi 2022. Kami balapan untuk settingan baru karena saya tidak punya kesempatan untuk mencobanya saat pemanasan. Jadi saya mencobanya di balapan dan saya perlu beradaptasi dengan mereka lap demi lap. Kami harus menyatukan semuanya cara melewati tikungan yang saya miliki di balapan pertama. Tetapi dengan cengkraman ini. Performa pengereman yang saya miliki sekarang. Jadi kami harus menyatukan semuanya butuh sedikit waktu. Saya harus senang karena kita telah melewati sebuah situasi penting. Menemukan grip yang selama ini hilang dari motor Yamaha. Sekutip dari Matosan, ayah George Lorenzo, Chico Lorenzo, menyarankan Yamaha untuk memecat Morbidelli. Menurutnya Morbidelli tak mampu tampil kompetitif dan baru mengemas 14 poin saja. Dan Morbidelli dinilai tidak pantas membela tim pabrikan Yamaha. Tentang Morbidelli, dia menghilang saat beraksi. Morbidelli yang kami lihat melakukan hal-hal luar biasa. Memenangkan balapan dengan satelit Yamaha telah benar-benar menghilang. Jelas bahwa dia tidak pantas mendapatkan motor pabrikan itu sebagaimana adanya. Apa yang harus mereka lakukan adalah mengubahnya sekarang. Membayar klausul penghentian atau apapun. Francisco Fuidioti yang kini bekerja untuk KTM ikut mengomentari kondisi mantan timnya dulu Ducati. Menurutnya ada yang tidak beres di tim Ducati saat ini. Saya mantan manajer Pramak dan ada perbedaan besar. Seperti Ducati, mereka memimpin klasemen kejuaraan dunia Gresini. Sementara sebagai tim pabrikan Lenovo, mereka jelas tidak memenuhi ekspektasi. Tetapi hasil ini terjadi karena seribu faktor. Jika ada satu atau beberapa diantaranya tidak memadai, kita tertinggal. Karena saat ini levelnya tinggi. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Ducati untuk saat ini. Tapi mungkin ada yang salah di sana. Semuanya sangat sulit. Besar sesuai Jack Miller yang akan didebak di tim pabrikan Ducati makin merebak. Menurut gosip yang beredar, Bastian ini menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Miller. Sedangkan Miller akan kembali ke tim Pramak Racing. Namun menurut Carlo Bernat yang juga selaku pengamat MotoGP malah menyebut ada kemungkinan untuk Miller berlabuh ke KTM. Saya ingin melanjutkan karir balapan saya dengan Ducati. Ditaruh kembali di Pramak pun tidak apa-apa. Jika Jack Miller meninggalkan Ducati, saya pikir dia akan menemukan tempat di KTM. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sportmania! Terima kasih telah menonton video ini.